Hai, selamat datang kembali di acara NgopiU, ngobrol pintar bareng akurat yuk. Nah, di episode NgopiU kali ini, aku akan kasih informasi tentang penyusutan aktifa tetap nih. Tapi, sebelum aku lanjut pembahasan yang lebih dalam lagi, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa juga untuk follow semua akun social media kita yang ada di deskripsi juga. Aktifa, atau biasa disebut dengan aset, adalah harta yang menjadi sumber ekonomi perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Nah, secara umum, pada kegiatan akutansi ada juga yang namanya penyusutan aktifa tetap. Penyusutan, atau depresiasi adalah pengalokasian harga perolehan dari suatu aktifa tetap karena adanya penurunan nilai aktifa tetap tersebut. Nah, dengan demikian, nilai aktifa tetap akan menjadi turun apabila sudah dipakai ataupun digunakan dalam periode tertentu yang selanjutnya disebut dengan penyusutan aktifa tetap. Sebelum membahas lebih dalam lagi, aku perlu informasikan bahwa perusahaan mengenal dua jenis aktifa, yaitu aktifa lancar dan juga aktifa tidak lancar atau tetap. Aktifa lancar adalah aktifa dengan likuidasi mudah seperti uang kas dan pihutang jangka pendek. Sedangkan, aktifa tetap adalah aktifa yang likuidasinya sulit dan biasanya digunakan bertahun-tahun seperti bangunan, mesin, ataupun kendaraan. Aktifa-aktifa tetap seperti di atas akan mengalami penurunan kualitas, entah karena usia ataupun terlalu sering dipakai. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan penyusutan aktifa tetap. Di dunia akutansi, penyusutan aktifa tetap wajib dihitung untuk memastikan nilai real asset perusahaan. Nah, untuk mengetahui besarnya penyusutan, ada beberapa metode penyusutan yang sering sekali digunakan. Beberapa di antaranya adalah metode garis lurus, saldo menurun, dan metode penyusutan jumlah angka tahunan. Terdapat beberapa faktor perlu dipertimbangkan saat kamu melakukan penyusutan aktifa atau aset tetap. Yang pertama, harga perolehan aset. Berapa jumlah uang yang dikeluarkan dalam memperoleh aktifa tetap hingga siap digunakan? Nah, sebelum menghitung nominal penyusutan aset, kamu wajib mengetahuinya terlebih dahulu. Harga perolehan tersebut nantinya digunakan sebagai dasar depresiasi nilai aktifa tiap periode tertentu. Yang kedua, umur ekonomis. Faktor berikutnya yang perlu dipertimbangkan sebelum menghitung depresiasi adalah umur aktifa sampai nilai kegunaannya nanti mencapai 0. Umur ekonomis aktifa juga tentunya bervariasi tergantung dengan jenisnya. Yang ketiga, nilai residu. Nilai residu adalah nilai aktifa setelah dikurangi nominal depresiasi tiap periode tertentu. Nilai residu merupakan nilai akhir aset setelah mengalami pengurangan kualitas ataupun kerusakan. Sehingga nominalnya bisa saja mencapai 0 jika memang sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan. Mau tahu bagaimana Akurat Online bisa membantu kamu? Nah, di Akurat Online ada namanya fitur proses akhir bulan. Nah, fitur proses akhir bulan ini pastinya akan membantu mempermudah kamu juga dalam penyusutan aktifa tetap. Lewat fitur ini bisa membantu kamu dalam perhitungan dan juga penjurnalan akumulasi penyusutan aset tetap setiap bulannya tanpa harus dijurnal manual sehingga meminimalisir human error. Selain itu, memudahkan kamu juga dalam perhitungan penyusutan aset tetapnya secara fiskal ataupun pajak. Ada dua tahap agar perhitungan penyusutan aset tetapnya otomatis. Pertama, di-inputkan terlebih dahulu informasi aset tetap pada menu aset tetap seperti informasi umum aset tetap, pilih metode penyusutan, masa manfaat, dan harga perwalehan. Kedua, pada Akurat Online tersedia fitur proses akhir bulan yang akan memudahkan perhitungan penyusutan aset tetap dan laba rugi selisih kurs secara otomatis. Cukup setting bulan dan tahun periode berjalan yang ingin dihitung penyusutannya. Nah, demikian tips yang terkait penyusutan aktifat tetap hingga bagaimana Akurat Online dapat memudahkan kamu nih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sekian dulu informasi dari aku kali ini. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian juga ya. Sampai jumpa di episode Ngopiu berikutnya. Bersama Akurat Bisnis Jadi Mudah! Sampai jumpa di episode Ngopiu berikutnya.